Ya tadi pagi kita cari itu sekarang sudah viral itu ya kalau KPU saya marah itu sebelum saya mulai perlu saya sampaikan supaya persidangan tertib tidak boleh keluar masuk kalau terpaksa harus ke toilet tolong bisa bergantian ya jangan bareng-bareng tapi satu-satu yang tertib kemudian yang kedua ini adalah sidang berdahuluan pemohon yang diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya karena mahkamah telah mempelajari bahkan sudah membuat analisis bagaimana permohonan ini harus diperlakukan ya jadi analisisnya sudah lengkap tinggal kita melakukan persidangan untuk bisa sampai pada putusan yang benar-benar fair transparan adil dan bisa dipertahun jawabkan kemudian tadi pada sidang berikutnya adalah sidang mendengarkan keterangan pihak termohon pihak terkait dan bawah selu keterangan bawah selu pada kesempatan ini pemohon menyampaikan pokok-pokoknya saja kemudian kita terakhir akan mengesahkan meskipun nanti akan kita minta konfirmasi dari termohon dan bawah selu oh ini KPU udah hadir ya ya tadi pagi kita cari itu sekarang sudah viral itu ya kalau KPU saya marahi itu tolong untuk bisa diprioritaskan untuk hadir di sini minimal kalau tidak ada KPU pusat juga KPU provinsi atau KPU kabupaten kotanya yang dipersoalkan hadir ya karena kuasa hukum kalau kita tanya juga belum manu belum siap betul ya belum tahu persis ya Jadi kadang-kadang kita bertiga meminta konfirmasi KPU atau bawah selu ya pada awal meskipun nanti secara lengkap akan termohon bisa memberikan penjelasan yang lengkap ya baik terima kasih atas kehadirannya jadi itu yang harus saya sampaikan terlebih dahulu saya Radisa Putra saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya Kompas TV